Halo Sobat Momam, sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya, bahwa di dalam video ini nanti aku bakal menggunakan dubbing suara ya, karena ada sedikit kesalahan di dalam audio, tapi jangan khawatir, itu tidak akan mengurangi informasi yang akan aku berikan kepada kalian Sobat Momam. Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Halo semuanya Sobat Momam, balik lagi bersama aku Maumam, aku udah lama banget nih kita gak hashtag mausilaturahmi, dan sekarang aku mulai rajin lagi ya, kita hashtag mausilaturahmi kita mengunjungi famikan hias, dan sekarang aku berada di tempatnya temen aku nih, tempatnya bang Yayat. Jadi sekarang aku pengen lihat ada ikan apa aja yang ada disini ya Sobat Momam, stoknya apa aja, dan sekarang lagi ngebanyakin ikan apa ya, karena dulu sempet ramai juga aku review disini, banyak ikan diskus. Tuh kita lihat penampangannya seperti ini, tapi nanti di luar ada kolamnya ya Sobat. Nah ini dia Sobat Momam, dari awal masuk udah disuguhkan dengan Manfish, ini Manfishnya banyak banget Sobat Momam, karena ini ukuran aquariumnya gede dan panjang. Tuh lihat full Manfish, full Manfish tuh, di setiap sudut aquarium juga, kalau ini, ini gue rame ya Sobat Momam, ini gak ini hanya koleksi pribadi aja tuh, rame tuh. Ukurannya juga udah lumayan, jadi yang aku pengen highlight tuh ini, Manfish. Tuh lihat ini yang Manfish 3 color ya Sobat Momam, yang tiga warna. Jadi langsung aja ya, aku kasih tau, untuk price-nya ada di angka 1.200 per ekor, dengan size 1 inch, body only. Kalau dengan sampai dari atas sampai bawah full, mungkin itu ada 5-6 cm ya Sobat Momam. Dan ini ada banyak banget ya Sobat Momam, dan itu untuk harga apartayan. Kalau kalian beli eceran, nanti kalian nego aja sih di tempat ya Sobat Momam, karena harganya tuh masih bisa, ini lah, maksudnya bukan harga net-nya, kalian datang aja ke sini nanti, nomor kontaknya, aku taruh di deskripsi video ya, seperti biasa ya Sobat Momam. Tuh ada banyak banget ya Sobat Momam, kalian bisa angkut sebanyak-banyaknya dari sini ya Sobat Momam, karena harganya mungkin masih bisa jauh dari itu, kalau kalian ambil lebih banyak lagi ya Sobat Momam. Dan juga di sini ada yang kecilnya ya, rayakannya, tapi sebenarnya nggak dijual, tapi mungkin emang kalau harganya masuk, bisa dijual ya, jadi WA only aja ya, nanti kalian nego langsung via WhatsApp ya Sobat Momam. Yuk sekarang kita mau geser ke samping ya Sobat Momam, karena di samping tempat ini ada kolam-kolam ikan ya Sobat Momam, kita pengen lihat ada jenis ikan apa aja. Dan di sini tuh, aquarium ini isinya tuh indukan manfish ya, dan anak-anakannya tuh ada di kolam sini nih, salah satunya, nanti aku lihatin ada jenis apa aja. Kalau yang di dalam tadi, tricolor, ini masih ada nih, kelihatannya kolamnya lumutan, tapi ada manfish ya banyak. Tuh, karena kan outdoor panas, jadi cepat berlumut ya Sobat Momam. Nanti coba kita akan serok, kita akan lihat, nah kalau yang di sana tuh ada komut, ada koki mutiara, koki mutiara juga di sini dijual ya Sobat Momam. Kita lihat nih, tuh, banyak banget ini Sobat Momam, lihat ukuran kolamnya juga besar, dari sini sampai ujung sana, itu isinya koki mutiara semua banyak banget. Nanti coba kita serok ya, aku pengen lihatin, dan ke kolam ini dulu ya Sobat Momam. Ini ada isinya manfish, kita lihat. Kadang manfishnya juga masih ini ya, masih nyampur ya Sobat Momam, belum disortir. Tuh, masih ada yang golden kadang. Tuh, untuk harga kurang lebih sama ya Sobat Momam, 1200 per ekor ya Sobat Momam. Ukuran 1 inch, body only. Jadi ini, semuanya banyak ini Sobat Momam, satu kolam ini. Isinya emang kalau dari kamera, kurang kelihatan ya Sobat Momam. Tapi kalau di serok, itu ada. Tuh, kalau yang kolam satu ini sama, manfish juga, coba kita deketin ya Sobat Momam. Kita lihat manfish jenis apa, yang di sini. Kita ambil sampelnya aja ya, sampelnya aja ya. Kalau ini manfish black ya Sobat Momam, yang hitam ini. Full hitam. Untuk harga tetap sama ya Sobat Momam. Tuh, nanti kita geser ke situ. Aku pengen kasih lihat koki mutiaranya ya Sobat Momam. Karena lagi banyak juga nih di pasaran. Yang jual ikan mas koki. Tuh, lihat kan dari ujung ke ujung. Banyak banget. Kalau dari atas kayak apa ya Sobat Momam. Tuh, wow. Wow, banyak banget. Mantep banget Sobat Momam. Tuh, lihat. Look. Ini dijual juga Sobat Momam. Kita coba serok dulu. Nanti baru aku kasih tau price-nya berapa. Di sini. Tuh, banyak banget Sobat Momam. Lucu banget ya. Badannya gembul-gembul gitu. Kita coba serok. Let's go. Nah. Kurang lebih seperti ini ya ukurannya nih Sobat Momam tuh. Untuk harga yang untuk ukuran segini ya. Ukuran kurang lebih lah ya bisa dibandingin dengan tangan saya Sobat Momam. Ini harganya ada di range harga 1.200 sampai 1.500 per ekor. Partayan juga Sobat Momam. Tergantung ngambil juga harga itu. Harga belum net ya. Bisa lebih di atas ataupun kalian kalau ngambil banyak itu pasti bisa lebih dari di bawah itu ya Sobat Momam. Harga belum net. Nanti kalian datang aja kalian WA ya. Kalian negonya di WhatsApp. Dan harus datang kemari ya karena. Mohon maaf. Belum bisa kirim-kirim untuk saat ini. Jadi kalian datang ke lokasi langsung. Kalian WA. Nomernya ada di description box. Nanti bakal di share lock oleh penjualnya Sobat Momam. Tuh banyak banget. Kalau kalian yang butuh banyak bisa disiapkan. Karena kayaknya di sekitaran sini itu banyak juga yang main koki mutiara. Karena abis ini aku bakal jalan-jalan lagi ya. Bakal nunjukin ke Sobat Momam. Tempat-tempat farm. Karena disini ada beberapa farm. Nanti aku bakal liatin ya. Pokoknya ikutin terus video aku ini sampai habis. Dan juga aku pengen ngasih tau ya kepada Sobat Momam. Karena kemarin banyak juga yang bingung. Kesini dari mana ya. Ini aku mau ngasih tau ya. Ini gangnya ya Sobat Momam. Karena depan itu udah jalan besar langsung Sobat Momam. Sebenarnya emang gangnya agak-agak kurang kelihatan. Tapi kalau kalian jalannya pelan-pelan ya. Teliti bisa ketemu. Karena masuk gang langsung ketemu tempat ini ya Sobat Momam. Dan sekarang. Tuh liat dari sana. Aku pengen ke tempat selanjutnya kita lihat ada ikan-ikan apa lagi. Aku pengen farm tour lagi ya. Seperti dulu ya Sobat Momam. Buat Sobat Momam yang udah ngikutin aku lama. Pasti tau gimana aku buat video. Kita farm tour. Kita masuk keliling-keliling. Dan sekarang kita coba masuk ke sini. Ini aku cuma ngeliat buat stock shoot aja ya Sobat Momam. Ini ada diskus. Karena mungkin nanti video ini setelah tayang. Entah itu berapa lama, berapa hari, ataupun bahkan berapa bulan. Untuk stock diskus mungkin bakal ada lagi ya Sobat Momam. Tapi untuk sekarang diskusnya lagi produksi. Jadi belum banyak ya Sobat Momam. Karena di tempat ini juga salah satunya ada ikan diskus ya Sobat Momam. Dan kita ke sini ya Sobat Momam nih. Jalan itu ya Sobat Momam. Pokoknya setelah ini aku pengen nunjukin kepada kalian salah satu hidden gems farm ikan iyas. Karena dulu juga rame dan banyak yang pengen tau tempatnya. Karena tempatnya agak di dalam juga ya Sobat Momam. Pokoknya ikutin terus ya. Pokoknya tempatnya asik banget. Enak banget. Dan keren abis pokoknya. Tapi sebelum ke situ. Di sini ada lagi nih tempat ini nih. Di dalam ini ada tempat penyimpanan ikan juga. Aku pengen ngasih lihat kepada kalian. Diskus San Merah ya Sobat Momam. Ada ukurannya juga udah lumayan Sobat Momam. Jadi aku nunjukin jalan ini juga ya Sobat Momam. Biar kalian nanti kalau yang mau kesini tau ya. Gambaran jalannya itu seperti apa. Masuk gangnya kemana gitu ya Sobat Momam. Nah di sini Sobat Momam. Ada diskusnya nih. Coba kita lihat nanti kita akan share of you ya Sobat Momam. Ini San Merah ya Sobat Momam. Coba kita cari ini ya dulu serokannya. Kita lihat lebih dekat. Let's go. Kita akan lihat ya Sobat Momam. Kita akan share of you. Ukurannya udah masuk 3 inch. Nih kurang lebih ya Sobat Momam. Tuh. Tuh. Jadi ini sebenarnya indukannya di Blue Rim San Merah ya Sobat Momam. Karena aku lihat langsung. Tadi sih. Dikasih lihat. Tapi emang hasilnya masih belum maksimal ya Sobat Momam. Blue Rimnya pada belum kelihatan ya. Tuh. Jadi untuk yang ikan ini. Sebenarnya masih kipan ya. Karena pengen digedein. Untuk dijadikan indukan. Tapi menurut penjualnya. Menghargai kalau untuk ukuran 3 inch tuh. Di angka 80 ribu ya Sobat Momam. Per ekor. Nanti WA aja kalau emang. Berubah pikiran ataupun ada stok. Tanya stoknya ya Sobat Momam. Kalian bisa langsung WA ya. Tuh. Jadi ini indukannya dari Blue Rim San Merah. Tapi hasilnya ya tadi. Seperti tadi. Oke. Sekarang kita. Lanjut lagi ya. Ke tempat yang cukup viral. Yang banyak Sobat Momam. Tanya-tanya itu dimana. Karena abis ini kita akan jalan untuk. Beberapa lama ya. Karena ini tempatnya tuh di pinggir. Apa ya nanti ya. Pinggir sawah. Pokoknya lihat aja deh. Ikutin terus. Dan aku buatnya. Bener-bener jalan dari sini ya. Jadi kalian bisa dapat bayangan. Lewat mana arahnya ya Sobat Momam. Pokoknya stay tune terus. Di channel Youtube Maumam. Dan kalian yang belum subscribe. Langsung aja subscribe. Karena setelah ini banyak. Video-video. Hashtag Mausilaturahmi. Aku bakal mengunjungi Famikan Hyas. Kita bakal aktifkan lagi ya. Sobat Maumam. Seperti dulu. Jadi stay tune terus. Dan jangan lupa juga follow Instagram. Karena update tercepat juga. Melalui Instagram ya Sobat Maumam. Jadi. Aku lanjut di part 2 ya Sobat Maumam. Dadah Sobat Maumam. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai abis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah ini nih. Mau pindahin nih kan. Awan tuh. Waduh. Usmani. Rainbow ya? Iya dong. Waduh. Alalalalalala. Tuh. Dipindahin nih. Dari atas mah. Lihat kan gini aja. Pas dilihat bodinya tuh. Tuh. Waduh. Gila. Aduh. Sudup-sudup. Sudup. Ini yang short body ya? Tuh. Seben. Gapetan aja. Tuh. Tuh. Dijual berapa? Tuh. Banyak. Oh. Salam, ini cakep banget ya, paris nih ya, ya, ini bukan paris, apa? Red chili, red chili wala tuh, hmm, good, very good.